Res area heritage, kilometer 260B Banjaratma, ruas tol pejagan Pemalang di Brebes menjadi salah satu res area paling instagramable yang dapat ditemukan di sepanjang jalan tol Transjawa. Banyak orang terpesona dengan gaya arsitektur dan keunikan bangunan cagar budaya yang disulap menjadi res area ini. Res area yang masuk wilayah Kabupaten Brebes ini dulunya merupakan pabrik gula Banjaratma, peninggalan penjajahan Belanda. Setelah gulung tikar, bangunan seluar 10,5 hektare tersebut kemudian ditetapkan menjadi cagar budaya. Seiring dibangunnya res area tol Transjawa, bekas bangunan pabrik gula Banjaratma direvitalisasi dan kemudian dialih fungsikan menjadi res area. Uniknya, res area ini tidak mengubah tampilan dari bangunan aslinya. Res area Banjaratma menjadi res area paling ikonis dan instagramable serta memiliki banyak spot foto yang instagenik. Res area ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk peristirahatan pengemudi, termasuk juga tenan kuliner, pusat oleh-oleh, kalori lukisan hingga sentra batik Indonesia. Sejumlah pengunjung mengaku takjub dengan peninggalan bersejarah di res area bekas pabrik gula ini yang tetap dipertahankan, sehingga setiap kali melintas, sengaja beristirahat di res area ikonik ini. Dari sudah lama sih seringkan Jakarta juga, cuman kan lebih tempatnya sering memiliki saat banyak beristirahat di res area kan banyak-banyak peninggalan juga loh, bangunannya sudah unik juga. Jadi ya, dari sini aja. Pesan pertama kali waktu ke sini apa? Ya, bangunan seperti ini kalau bisa buat res area gitu loh. Jadi, belajar dari res area yang lain di sekitar jalan-jalan ini. Jalan dari mana ke mana, Bu? Dari Solo mau ke Jakarta. Tapi sering mampir res area ini, Bu? Ya, ini sudah tiga kali atau empat kali. Pesannya gimana, Bu? Enak sih, kalau lihatnya bersih, terus masjidnya juga bersih, terus makanannya juga banyak pilihannya. Pengelola res area 260B Banjaratma telah menambah sejumlah fasilitas seperti penambahan puluhan tempat wudhu hingga penambahan toilet nyaman. Pengunjung juga dimanjakan dengan sejumlah spot swap foto cakar budaya bekas pabrik gula seperti bekas mesin-mesin pabrik hingga lokomotif antik serta sejumlah arena permainan anak. Pertama, dulu kan kami membangun toilet sementaranya di parkir kendaraan kecil yang masih sementara sifatnya. Nah, sekarang sudah kami bangun permanen. Lokasinya di belakang rumah tua, pojok. Pada setiap libur akhir pekan jumlah kendaraan mencapai 6.000 kendaraan per hari. Sedang saat arus mudik balik bisa mencapai 16.500 kendaraan setiap hari. Aku Supramono, Semarang TV.